Langsung pada poin. Silahkan Pak. Ijin yang mulia, TPU dan Mbak Kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia majelis hakim, yang terhormat para penentut umum, yang terhormat tim penasihat hukum, dan para hadirin yang sama saya hormati. Sebuah kesyukuran karena pada hari ini, Jumat, tanggal 5 Juli 2024, saya diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah SWT untuk menghadir sidang pembacaan nota pembelaan di hadapan yang mulia majelis hakim, jaksa penentut umum, dan para penasihat hukum yang bertempat di pengendal negeri Jakarta Pusat. Setelah persidangan yang cukup lama dan melelaskan, akhirnya sampailah kesempatan bagi saya untuk membacakan pembelaan pribadi dalam perkara ini. Saya membaca peledu ini dalam ruang sesap pengadilan, di mana sirkulasi informasi dalam kesaksian selama ini bagi langit mendung yang kadang mengandung guntur dan petir bagi saya. Namun sebagai warna negara yang taat hukum, saya meyakini bahwa dalam sidang inilah cahaya keadilan yang terang-benderang akan didapatkan melalui keputusan majelis hakim yang terhormat. Mas jelis hakim yang terhormat, betapa sulit membuat nota pembelaan ini di tengah fisik dan pisihis, serta usia saya yang memasuki 70 tahun saat ini, di mana kondisi tersebut sudah melemahkan tingkat kemampuan fokus dan memori saya dalam menyusun kata-kata. Terlebih lagi saya mendengar informasi bahwa terjadi pembentukan atau framing opening yang mengarah pada cacian, hinaan, olok-olok, serta tekanan yang luar biasa dari pihak tertentu kepada saya dan keluarga saya, baik di tingkat pemeriksaan maupun dalam proses persidangan. Mulai dari berita bohong atau hoax, bahwa saya menghilang dan melarikan diri pada saat melaksanakan tugas negara di luar negeri, sampai pada hal-hal yang menurut saya melampaui batas keadaban masyarakat Indonesia. Hal tersebut membuat saya hampir merasa putus asa, mengingat saya selama ini hanya berniat untuk bekerja, memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara di seluruh rakyat Indonesia dan menjadikan tugas tanggung jawab saya menjadi bagian dari ibadah saya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Baik itu sebagai aparatur maupun anggota masyarakat. Pembentukan atau framing opini tersebut seakan menjadi ponis yang mendahuli putusan hakim. Psikologi yang terbentuk membuat kepanikan dan ketekutan bagi orang-orang yang sebenarnya memberi kedukungan baik fakta maupun muril. Seakan tuduhan kepada saya ini bisa menyeret semua orang yang pernah berkenalan dan menjalin siraturahmi dengan saya, baik dalam kedinasan maupun secara pergaulan. Bukankah hukum dibentuk untuk membuat keteraturan dan kedamaian, bukan mendebar ketakutan dan fitnahan. Apalagi sepamahan saya asas praduka tak bersalah, presumption of innocence, harusnya dijunjung tinggi oleh semua orang, serta memberi hak jaminan perlindungan dan kesetaraan bagi warga negara di mumi tercinta ini. Sedari awal sejak dimulainya peperiksaan kasus ini, pembentukan framing opening tersebut terproduksi dengan hebat. Isu liar dan tuduhan sesat terus terkapitalisasi, seolah-olah saya sebuah manusia yang rakus dan maruk. Hal tersebut saya kini dirangkai untuk mempengaruhi publik dan membunuh karakter saya, karakter examination. Dan mungkin juga berniat untuk mempengaruhi majelis hakim dalam memutuskan perkara ini. Bahkan kelihatannya ada yang ingin menjadi mencari publik kasus pada kasus ini. Majelis hakim yang saya hormati, dalam proses persidangan ini saya melihat begitu tega dan kejinya tuduhan serta fitnah dari orang-orang yang saya anggap dekat dengan saya. Saudara Panji yang saat itu saya angkat sebagai ajudan, karena pertimbangan mempunyai latar belakang sebagai pegawai kementan yang masih muda dan bebas kepentingan dengan harapan mampu mengawal dan menjaga saya dan menjalankan tugas dari hal-hal yang dapat merugikan saya sebagai menteri, namun tak disangka melemparkan tuduhan-tuduhan tak berdasar dengan berbagai asumsi dan rekayasa informasi. Dengan pemanfaatan posisi sebagai orang dekat menteri dan bertugas setiap saat di samping menteri. Terlebih lagi tuduhan Panji tersebut menyeret-nyeret keluarga saya dan menggambarkan sesuatu yang berlebihan yang pada faktanya memperkuat alibinya untuk menjalankan peran seolah-olah untuk kepentingan menteri. Sejenak saya tidak mampu membayangkan hal ini yang mulia. Saya dan keluarga hanya bisa menyerahkan kehadiran ilahi terhadap pengkhianatan kebaikan yang telah saya berikan kepada saudara Panji. Tuduhan Panji terus akan melekat sepanjang hidup saya. Meskipun demikian istri dan anak-anak saya dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan menyetkan dan meyakinkan saya bahwa api keadilan tidak akan pernah padan bagi orang yang bekerja demi kebaikan orang banyak. Untuk itulah saya terus tidak boleh berhenti menantikan keadilan melalui penetapan yang mulia majelis sakit. Harapan keadilan tersebut, harapan keadilan itu terus ada selama 160 hari berlangsungnya sedang ini. Dua dari dalam kamar sempit ruang tahanan yang jauh dari berbagai fasilitas dan keanggantan keluarga terus terpanjatkan. agar keadilan bagi saya yang telah mengabdi dan menitikaris semenjak dari lurah kepala bagian, camat, saya sekwilda, saya bupati, saya kepala biru, saya wakil gubernur, saya gubernur, dan menteri dapat terijabah oleh Allah. Demikian pula saya berharap mampu beradaptasi untuk lepas dari tekan opini menyesatkan yang saya hanya ingin membandingkan betapa sulitnya fakta yang saya lihat dan alami ketinggalan bangsa bersoal. Saya menjadi orang yang dipercaya oleh presiden dan negara dalam menata relawan tsunami Aceh. Hari ketiga tsunami, saya sudah berada di sana atas perintah negara. Menangai masalah tsunami Aceh. Dan pada saat konflik-konflik perdamaian yang terjadi bagi kepentingan bangsa, saya koki perdamaian kerusuhan Ambon, perang etnis, perang agama. Saya kokinya pertemuan poso. Dan saya senior advisor yang diutus oleh negara menyelesaikan masalah pua-pua yang terakhir. Yang mulai majelis hakim. Di dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum telah menyatakan bahwa saya dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut seimana dakwan alternatif pertama dan kemudian memohon agar saya dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun. Dan pidana denda sebesar 500 juta. Subsidiar pidana kurungan selama 6 bulan. Dan membayar uang pengganti sebesar 44 miliar 269 juta, 777 ribu, 204 dan 30 ribu USD. Yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. Saya berserah diri kepada Allah SWT atas tuduhan tersebut. Akan tetapi saya merasa disalimi karena dianggap melakukan perbuatan yang memang tidak pernah saya lakukan. Oleh karena itu dalam pelajar pribadi saya mengelompokkan pada tiga pembahasan pokok yang mulia. Yang pertama, saya tidak melakukan perbuatan yang didakwa termasuk yang dituntut terharap saya. Sehingga saya memohon dan berharap atas izin dan kuasa Allah SWT melalui pemikiran jernih yang mulia majelis hakim sebagai wakil Tuhan di bumi kebenaran atas ketidak bersalahan saya akan dapat diungkapkan. Yang kedua, rekam jejak kehidupan pribadi dan riwayat pengabdian saya kepada negara yang menunjukkan bahwa watak dan karakter kepribadian maupun kepemimpinan saya selama puluhan tahun mengabdi kepada negara senantiasi dilandasi niat tulus dan etikat baik untuk memberikan sumbangsi bagi bangsa serta tidak pernah memiliki niat apalagi perilaku koroptif dan selesai jadikan semua tugas saya, fungsi saya, tanggung jawab saya adalah bagian ibadah saya pada Allah. Yang ketiga, permohonan saya kiranya mulia majelis hakim diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar dapat menegakkan kalian terhadap saya dengan menjatuhkan putusan bebas atau jika tetap menganggap saya bersalah mahu menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Dari tiga poin besar diatas, perkenangan saya mengurahkan sebagai berikutnya. Yang pertama, saya tidak melakukan perbuatan yang didakwakan dan dituntut. Yang mulia majelis hakim, Bapak dan hadirin sekalian, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada yang mulia majelis hakim yang telah memimpin persidangan ini dalam rangka mencari kebenaran material, kebenaran yang hakiki, yang sesungguhnya dan senyatanya. Dalam catatan saya, sidang ini telah berlangsung selama 20 kali sidang dengan dinamika keterangan para saksi yang secara luar biasa berdampak membunuh karakter saya, serterah menyerang diri dan kehormatan pribadi saya beserta keluarga. Selaku Menteri Pertanian, saya selalu menekankan agar setiap protur pemerintah yang berada dalam lingkungan kementerian yang saya pimpin haruslah memiliki etos kerja, didikasi dan loyalitas terhadap tanggung jawabnya selaku aparatur negara. Harus tersebut saya tekankan dalam setiap rapat-rapat. Selaku pembantu presiden tentu saya memiliki harapan besar agar bisa berkontribusi besar kepada negara di bidang pertanian. Demi tujuan itulah saya bekerja tanpa mengenal lelah agar target yang ditetapkan oleh presiden atau oleh negara dapat tercapai. Berbagai inovasi dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan negara lahir dari meja rapat kementerian yang saya pimpin. Begitu pula dukungan program pemberantasan korupsi yang mengakomodir semua program KPK dan para penerak hukum dalam beberapa kegiatan di lingkungan kementerian, terutama koordinasi dan supervisinya yang terus dilakukan pada irjen dan dirjen kementerian. Dimikirkan pula dengan urut turut serta mengkampanye keantikorupsi di lingkungan kementerian dalam bentuk cimboan maupun edarat. Berbagai cara dan upaya yang saya lakukan termasuk emasan target pada setiap direktorat, hal-hal inilah yang memicu beberapa kreativitas yang berlebihan dan mungkin salah mengartikan kesirusan saya selaku menteri pertanian. Kreativitas bawahan untuk membangun kepercayaan atasannya biasa kita sebut dengan istilah asal Bapak Senang adalah istilah yang telah lahir sejak dimulainya perjalanan bangsa ini. Asal Bapak Senang bukanya sekedar istilah sebagai cerita. Nama grup band ABS atau nama grup band istana yang muncul pada jaman Orde Lama. Asal Bapak Senang, ABS, sebuah nama grup band yang diberikan nama oleh seorang ajudan Presiden Soekarno. Hanya karena beliau tidak mengetahui nama band tersebut. Cerita kreativitas seorang ajudan Presiden bukan hanya sebatas cerita lucu atau kreativitas seorang ajudan. Namun dalam konteks hari ini terdapat fenomena yang sama dahakan bahkan lebih ekstrim dimana seorang anak buah pada kementerian yang saya pimpin terlalu berlebihan dalam membangun hubungan serta kepercayaan seorang atasan melampaui batas norma dan profesionalitas sebagai seorang aparatur negara. Penemunia itu terjadi pada peristiwa yang didakwakan kepada saya dengan tuduhan melakukan pemerasan terhadap bawahan saya. Bagi saya ini adalah dakwaan dan tuntutan yang sangat kejam dan mungkin tendensius karena perbuatan pemerasan tersebut tidak pernah saya lakukan. Banyak cara yang dilakukan insan kementan untuk melakukan pendekatan salah satunya melalui dapur dimana mengatakan aman dimana dengan melayani keluarga saya seolah-olah memang bagian dari hak dan fasilitas dari seorang menteri beserta keluarganya dengan harapan jabatannya aman bahkan baik bahkan naik namun hal ini berbeda diungkatkan pada saat terjadi permasalahan ini. Seolah-olah ini adalah inisiatif dan permintaan saya cuma terkonstruksi menudin ke atas ini semua perintah menteri. Bagaimana mungkin istri, anak, cucu saya bisa kenal tahu apalagi melakukan hal tersebut kalau tidak dimulai dengan pendekatan dan cari muka dan berharap pamri antara lain naik jabatan punya akses ke menteri dan lain-lain dengan modus menawarkan-nawarkan pembelian tiket, pembelian barang, penalangan pembelanjaan dengan berbagai perbaikan dan berbagai perbaikan. Dan semua ini seakan menjadi fasilitas untuk keluarga menteri dengan ucapan khas nanti kami yang selesaikan dari rangkaian proses persidangan akhirnya saya mengetahui bahwa saya dinyatakan sebagai tersangka pada tahap penyedikan dan diajukan di kepersidangan ini sebagai terdakwa didasarkan pada keterangan saksi-saksi keterangan yang menyebut-nyebut nama saya memberatkan saya tersebut selain tidak sesuai kenyataan juga tidak memenuhi kualifikasi sebagai keterangan saksi yang dapat menjadi alat bukti sah sehingga seharusnya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan saya bersalah melakukan tindak bidane yang saya ureikan sebagai berikut Pertama dakwaan dan tuntutan terhadap saya melanggar asas non-testimonium di auditu keterangan yang diperoleh dari orang lain bukan merupakan keterangan saksi karena diasarkan keterangan saksi yang hanya mendengarkan dari kata orang lain yang hanya katanya katanya keterangan para saksi seperti saksi kasdi para dirjen direktur dan seluruh saksi yang dihadirkan menyatakan bahwa saya menyatakan bahwa saya memberitahkan untuk melakukan penghutan urungan atau memberikan dan menyerahkan sejumlah uang dan barang semuanya tidak diberikan dalam kastitas saksi tersebut mendengar langsung perintah dari saya mereka tidak pernah mendengar dari mulut saya semua menyatakan mendengar dari saksi panji yang merupakan ajudan saya tanpa melakukan konfirmasi terhadap saya yang mulia majelis perkenaan saya mengingatkan kita semua keterangan saksi melalui video berikut izin yang mulia ini dalam perpindahan yang pertanyaan silahkan yang mulia bahwa sekalian yang kami muliakan apa pernah dengar saya perintah langsung baik katanya atau apa ceritanya saya perintah langsung dan minta uang minta dibayarkan pernah dengar atau seperti itu yang langsung dari saya kan ini adik-adik saya nih semua pernah dengar tidak Tuhan terima kasih terima kasih ya Allah terima kasih saudara tidak pernah berhubungan dengan terdakwa tidak pernah akan berjenjang gak mungkin bukan-bukan masalah mungkin dan tidak mungkin ya tidak pernah apakah saudara pernah dan dibintai langsung oleh tidak pernah konfirmasi mengenai permintaan-permintaan dari orang lain tidak pernah cukup yang terakhir yang mulia di Kementerian penuh player kami dapat penghargaan dari KPK 4 kali tentang korupsi apakah sama sekali tidak pernah lihat player terhadap jangan korupi gunakan SOP dan don't ever against the law seperti itu no corruption pernah gak di Kementerian penuh pernah gak lihat itu bahkan di Kementerian yang besar sekali satu kemudian bermasalah sedikit terindak sedikit terdakwa sebagai menteri pertanian pernah gak mendapat penghargaan penghargaan dari Komisi Pembersan Korupsi pernah gak sudah pernah ada ada ini melihatkan dalam noto pembelan sudah melihat makasih ada makasih ada kami akan sampai di pembelanan makasih kami kami teruskan yang boleh izin CPU yang kami cintai ketentuan pasal 1 angka 26 Kuhab menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan ia alami sendiri sejalan dengan itu pasal 185 ayat 1 Kuhab mengatur bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan yang yang dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium di auditu kenyataannya para saksi yaitu saksi kasih para dirjen direktur dan seluruh saksi dalam keterangannya pada berita acara pemeriksaan atau BAP tingkat penyidikan maupun dalam keterangan di persidangan yang diambil sumpah menyatakan bahwa keterangannya diperoleh dari saksi panji tanpa melakukan konfirmasi langsung dari saya baik melalui telepon maupun osap group yang kami miliki dan setiap hari berlangsung komunikasi tidak mendengar secara langsung dari saya tanpa melakukan konfirmasi terhadap saya sehingga keterangan saksi-saksi yang memperoleh informasi di orang lain atau testimonium di auditu sesuai pasal 185 ayat 1 berikut penjelasannya tidak dapat menjadi alat buti untuk menyatakan kesalahan saya dan sejatinya saya memang tidak pernah menyampaikan pada saksi hal-hal yang diterangkan para saksi tersebut yang kedua dakwan dan tuntutan terhadap saya melanggar satu saksi bukanlah saksi unus testis nulus testis karena keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakur salah terhadap perbuatan yang didakwakan kepada ketentuan pasal 185 ayat 2 kuha menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakur bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan padanya ketentuan tersebut hanya dapat disimpangnya apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya sehingga disebutkan dalam pasal 185 ayat 3 kuha sejalan dengan itu pasal 83 kuha juga menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila kurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dari yang ketentuan hukum tersebut saya sangat jelas bahwa untuk dapat nyatakan kesalahan seorang harus dasarkan atas dua alat bukti yang sah di persidangan terungkap fakta bahwa keterangan saksi panji yang menyukupkan saya memerintahkan untuk melakukan pengumpulan menyerahkan dan memberikan sejumlah uang dan barang hanyalah keterangan satu orang saksi saja karena saksi panji menyatakan bahwa saat menerima perintah itu hanya seorang diri tanpa adanya orang lain yang mendengarkan terlebih itu memang saya tidak pernah menyatakan atau menyampaikan kepada saksi panji baik perintah maupun arah yang bersifat menyimpang sehingga keterangan tersebut tidak benar dan sangat lama ada-ada dari perspektif hukum keterangan tersebut hanya keterangan satu orang saksi panji saja tanpa didukung oleh keterangan saksi lain maupun alap bukti lain keterangan saksi kasdi saksi para dirjen saksi direktur dan saksi lainnya menyebut atau mengaitkan nama saya juga hanya dasar pada informasi atau mendengar dari keterangan saksi panji yang selain berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 26 dan 27 serta pasal 185 ayat 1 kuhab sehingga telah diorekan sebelumnya merupakan keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium di auditu yang dapat menjadi alat bukti yang sah juga keterangan tersebut hanyalah keterangan mandiri yang terpisah atau saling berdiri sendiri yang tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 85 ayat 3 maupun ayat 4 kuhab sehingga tidak dapat digunakan untuk menyatakan kesalahan saya apapalagi senjatanya memang tidak pernah ada perintah dari saya kepada saksi panji maupun ada siapapun untuk melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau penyimpangan yang ketiga dakwan tuntutan terhadap saya mendasarkan pada asumsi pendapat saksi melanggar asas keterangan saksi tidak boleh tidak boleh merupakan pendapat atau pemikiran tetapi harus menjadi peristiwa yang ia dengar sendiri atau lihat sendiri dan alami sendiri pasal 185 ayat 5 kuhab menyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi ketentuan ini memperkuat pengaturan dalam pasal 1 ayat 26 dan 25 kuhab bahwa keterangan saksi yang dapat menjadi alat bukti adalah keterangan saksi saksi yang mengenai suatu persia pidana yang dia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri keterangan yang merupakan pendapat hasil pemikiran adalah keterangan ahli dan bukan keterangan saksi keterangan saksi harus berapaan fakta yang dia dengar lihat dan alami sendiri seorang saksi tidak boleh memberikan pendapat atau pemikiran tentang sesuatu yang diterangkannya tetapi hanyalah boleh merangkan peristiwa yang sebenarnya dan tiap lain daripada yang sebenarnya tentang apa yang dia dengar lihat dan alami sendiri saksi saksi panji menerangkan diantaranya bahwa saya disebut banyak mengangkat pejabat kementerian pertanian orang-orang dari Sulawesi Selatan yang menurut pemikiran saksi panji karena dianggap lebih loyal tanpa batas keterangan saksi panji yang jelas-jelas bukan orang Sulawesi Selatan orang bugis tetap menyatakan bahwa jika orang Sulawesi Selatan yang dianggap sebagai pejabat akan lebih loyal tanpa batas kepada saya merupakan gambar yang bersifat abstrak bukan pengalaman pribadi dan menunjukkan betapa keterangan tersebut bukan merupakan keterangan yang ia dengar lihat dan alami sendiri tapi merupakan pendapat maupun rekaannya keterangan saksi panji yang merupakan pendapat bukan fakta tersebut sangat tendensius dan seolah-olah dikonstruksikan atau dipancing-panci oleh pihak tertentu untuk menonjolkan sisi buruk saya tanpa dasar argumentasi yang jelas pasal 1 angka 27 angka 27 Kuhab secara tegas menyatakan bahwa keterangan saksi yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri harus menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu keterangan saksi panji yang demikian merupakan keterangan saksi panji yang lainnya yang seharusnya tidak dapat digunakan sewe dasar untuk menyatakan kesalahan saya yang keempat dakwan dan tuntutan melanggar pasal 185 ayat 6 Kuhab prihal dapat tidaknya keterangan saksi dipercaya karena didasarkan pada keterangan saksi yang tidak masuk akal dan tidak dapat dipercaya pasal 185 ayat 6 poin D Kuhab menyatakan bahwa cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya yang mulia majelis hakim perkenan saya memperlihatkan video keterangan saksi dirjen di persidangan ini izin yang mulia apakah ada informasi yang saudara dengar sendiri ya atau dari teman-teman esalon satu yang lain bahwa itu sudah ditentukan memang untuk anggaran itu ya sharing itu itu sudah ditetapkan 20% dari anggaran yang ada saudara tidak tidak pernah kami mendengar itu yang boleh ya tidak pernah kami mendengar 20% kata-kata 20% 20% ya kami tidak pernah mendengar sharing 20% siap tidak pernah tidak pernah saudara disampaikan oleh kepada saudara mungkin tidak dirjen yang lain mengangkatkan ke saudara atau badan yang lain izin yang mulia kalau bunyi 20% anggaran kami tidak pernah menerima informasi itu tidak pernah kecuali program ya kecuali program maksudnya program apa program kan ada program kita dikomentar 20% diskresi pimpinan akhirnya kami disampaikan oh gitu ya kalau program itu resmi ya artinya disampaikan bahwa menteri kalau itu oh itu disampaikan oleh menteri apakah sharing 20% itu untuk kepentingan beliau atau untuk kepentingan dinas kepentingan dinas dinas ya kepentingan dinas ini misalnya untuk kepentingan dinas dan lain sebagainya baik ya jadi saudara tidak mendengar sharing 20% itu ya tidak pernah saudara mendengar itu baik sharing 20% itu apakah disampaikan oleh Sibjen dalam menikah Sidi maupun oleh menteri saudara tidak pernah dengar kami tidak pernah mendengar untuk sharing anggaran 20% baik ini fakta ya saya sudah menjabat sejak sejak akhir sejak akhir apabila dihitung 20% atau 1 per 5 selama 4 tahun sejak 2020 sampai dengan tahun 2023 yaitu 2 persen atau 1 per 5 kali 15 triliun per tahun kali 4 tahun sama dengan 12 triliun yang boleh maka saya telah menjadi orang yang sangat kaya raya dan berkecubungan sementara semua harta benda saya yang telah disita oleh penyidik tidaklah besar sangat jauh dari nilai tersebut ini menunjukkan buketerangan saksi panji tersebut tidaklah masuk akal selain itu apabila benar ia menyampaikan kepada saksi sekjen para dirjen saksi direktur dan saksi lainnya bahwa menurutnya saya telah memerintahkan hal-hal seperti pungutan dan urungan atau memberikan dan menyerahkan sejumlah uang dan barang yang tidak pernah saya perintahkan menunjukkan pula bahwa saksi panji bisa dan biasa mencatat nama saya yang memperlihatkan bahwa saksi panji mempunyai cara hidup dan kesusilan yang buruk tidak masuk akal dan tidak dapat dipercaya dan memang itu sangatlah tidak benar adanya yang mulia begitu pula keterangan saksi yang menyatakan bahwa apabila ada pejabat esolon 1 dan esolon 2 tidak bersih yang memenuhi permintaan saya akan dimutasi juga tidak masuk akal sesuai dengan peraturan perundang-undayan yang mengatur mengenai kepegawaian tidak ada kewenangan saya terkait pengangkatan pemindahan atau pemberantian pejabat esolon 1 esolon 2 bahkan esolon 1 sekalipun tetap melalui sebuah SOP yang diatur oleh aturan undang-undang yang ketat semua itu kewenangan dan tugas pokok saksi kasdi selaku sekjen didasari oleh PPRES ini ada aturan dasarnya PPRES nomor 117 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Pertanian dan Permintaan nomor 19 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian saya tidak mungkin tercampur dalam proses tersebut apabila dalam pengangkatan penjabat di lingkungan Kementerian Pertanian yang berdasarkan undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 menganut merit system dimana selaku pembina kepegawaian saya hanya membentuk panser dan prosesnya selebihnya berada di panser tersebut penyata seleksi pembina kepegawaian dalam hal ini Menteri hanya memilih dari nama-nama yang disodorkan oleh panser tersebut tiga nama saya tidak pernah korosi mulai dari saya penjabat gubernur bupati selalu saya ambil yang tertinggi boleh di cek saya tidak pernah mengambil urusan 1 2 3 walaupun itu hak prorogatif untuk mengambil yang dibawa kedua atau ketiga saya mengambil yang paling di atas apabila saya tidak mempunyai kewenangan dalam proses memaksakan diri untuk mempengaruhi sekjem melalui penyelagunaan berdasarkan aturan mereka pun dapat mengajukan proses keberatan kebadan pertimbangan aparatur sipil negara ini diatur mereka bisa mengatur kebadan pertimbangan kepegawaian mereka bisa komplain ke komisi ISN bahkan bisa mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara di era sekarang tidak seperti dulu transparansi keturbukan seperti sekarang dapat juga menyemberluaskan melalui berbagai media sehingga viral kenyataan-kenyataan hal tersebut tidak pernah ada karena memang saya tidak pernah melakukan perbuatan mengancam melakukan mutasi atau demosi pejabat selama saya 30 tahun lebih menjadi pejabat tertinggi di unit kerja karena memang sangat tidak masuk akal bisa melakukan hal-hal seperti itu tidak perlu keterangan-keterangan saksi paji maupun sakli lainnya di dalam suatu hal tidak masuk akal dan tidak benar berbohong maka dapat dipastikan bahwa keterangan-keterangan lainnya pun juga tidak benar yang mulia oleh karena itu dakwan dan tuntutan mendesarkan pada keterangan saksi yang tidak masuk akal dan tidak dapat dipercaya karena tidak benar tersebut didasarkan pasal 185 ayat 6 kuhab seharusnya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan saya yang kelima dalam dakwan tuntutan terhad saya melanggar prinsip penyelesaian virasi hukum yang wajib mendahulukan penyelesaian dari hukum administrasi terlebih dahulu sebelum dilakukan proses hukum pidana sesuai ketentuan pasal 20 sampai dengan pasal 21 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dimana ini menjadi pegangan seluruh pejabat pemerintahan sebagai hukum material dan hukum payung atau umbrella law bagi penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang pada bagian menimbang menyatakan bahwa penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi solusi dalam memberi perlindungan hukum bukan hanya bagi masyarakat tapi juga bagi pejabat pemerintah pasal 21 undang-undang nomor 30 24 tersebut juga menyatakan bahwa untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyelenggaraan wwenan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan juga harus didasarkan pada keputusan pengalilan tata usaha negara apabila rangkaian proses hukum administrasi tersebut belum atau tidak didalankan maka pada pejabat pemerintahan tidak dapat dilakukan proses hukum pidana terkait dakwaan dan tuntutan bahwa saya telah melakukan kunjungan kerja kerja dinas ke Saudi Arabia di segelah kegiatan tersebut melakukan ibadah umrah beserta keluarga atau pembelian barang dengan ditalangi terlebih dahulu yang kesemuanya menurut saksi sumber dananya berasal di anggaran negara maka setiap saat pun saya selalu siap untuk menggantinya akan tetapi sampai dengan saya ditetapkan sebetar sangka bahkan dimasukkan dalam penjara tidak pernah terdapat pemberitahuan tagian kepada saya diselah kesibukan saya serta tidak pernah pula terdapat laporan hasil pemeriksaan dari aparat pengawas internal atau pemerintah tidak ada apip yang menyatakan adanya keruian negara maupun adanya penyelenggaran penyelenggaran sesuai dengan PP19 2018 oleh karena itu ketiadaan kedua instrumen diatas maka tidak dapat terdapat pula putusan pengadilan maka tidak terdapat pula putusan pengadilan tata usaha negara yang menyatakan saya telah melakukan penyelenggulan kewenangan yang merugikan keuangan negara dengan tiadanya hirasi proses hukum administrasi sebenarnya tersebut diatas maka sesuai undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang saya pahami terhadap saya harusnya tidak dapat dilakukan proses secara pidana hukum pidana merupakan upaya terakhir ultimum remedium asas apabila secara hukum lainnya tidak memadai atau tidak dapat menyelesaikan permasalahan sementara sarana hukum lainnya terutama hukum administrasi yang diamanatkan undang-undang administrasi pemerintahan belum dijalankan terhadap saya telah secara tergur-gur dilakukan proses hukum pidana yang mulia majelis sakin dan jaksa penentu umum PH dan hadirin sekalian yang ke-6 terhadap saya tidak dapat dibebankan pertanggung jawab pidana karena tidak terdapat niat jahat nom mensrea di persidangan terdapat saksi yang menyatakan bahwa jika ada pejabat esolon 2 yang tidak mematuhi perintah saya akan dilakukan mutasi demosi padahal tersebukan kewenangan saya begitu pula terdapat saksi yang mengatakan bahwa durian membawa durian ke rumah padahal saya dan keluarga saya termasuk orang yang tidak suka makan durian dan dibawanya durian ke rumah saya juga tanpa sepengetahuan atau izin dari saya selain itu terdapat pula dakwan adanya biaya untuk pembelian atau sewa mobil renovasi rumah dan lain sebagainya kesemua hal tersebut dilakukan atau terjadi tanpa seizin saya karena memang ini adalah operasional yang sangat teknis tetapi berasal dari inisiatif dan dikerjakan oleh pejabat kementerian pertanian dari biro umum yang secara hirarsis tanggung jawab dan tanggung gugatnya yang tertinggi hanya kepada kepala atau kepada sekretari jenderal mereka dibawa sekretari jenderal saya selalu katakan yang mulia tugas menteri adalah penjabaran visi presiden dan negara tugas eselon 1 adalah melakukan pengolahan program strategis eselon 3 adalah pengolahan kegiatan operasional dan eselon 3 kebawah adalah teknis operasional teknikal operasional operasional teknikal oleh karena itu tidak mungkin seorang menteri turun sampai kebawah seperti itu saya menjabat sebagai menteri pertanian dalam lingkup yang dan luas tanggung jawab yang demikian besar mulai dari Sabang sampai Merauke dari Aceh sampai Papua sehingga tidak mungkin saya mengetahui apalagi mencermati hal-hal sekecil seperti itu dimana Indonesia dalam keadaan yang tidak biasa biasa ancaman darurat krisis pangan dunia sependek pengatuan saya terkait hukum pidana seseorang dapat dibebani pertanggung jawaban pidana apabila memenduye di unsur utama yaitu antara lain niat atau etikat jahat mensreya dan adanya perbuatan dapat dipidana aktus rius apabila perbuatan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dan tuntutan dipandang sebagai aktus rius akan tetapi perbuatan terjadi bukan bagian dari ide inisiatif maupun pertujuan saya maka tidak ada mensreya pada diri saya dan tidaklah sepantasnya saya dibebankan pertanggung jawaban secara pidana saya merasa sangat terjujud dengan tuntutan jasa menggunakan terminologi kata tamak dalam pertimbangannya untuk memberatkan saya saya tidak mengerti dan paham dengan kata itu karena tidak pernah mendengar dalam dakwaan dan juga hal tersebut tidak pernah ada dalam fakta persidangan selamanya saya hanya melihat sebagai asumsi dan pendapat yang terbangun dengan motif penuh kebencian terhadap saya padahal faktanya saya tidak pernah meminta uang dan fasilitas kepada bawaan saya apalagi secara aktif menagi-nagi menelpon-nelpon dan lain-lain baik secara tap-tap muka maupun langsung baik melalui telpon maupun melalui whatsapp sama sekali tidak pernah terjadi saat keluar sidang ada pengunjung yang bertanya jika memang tamat karena tuduhan karena saya dicegat apa istilahnya bagi orang yang memeras saya lembaga yang memeras kamu kekuatan politik yang memeras kamu saya tidak bisa menjawab yang mulia walau alam dan mudah-mudahan tidak ada hal seperti ini saya cuma bisa mengatakan seperti itu peningkatan penjagaan peningkatan penjagaan diraih bukan semata-mata tugas menteri saja tetapi juga ditentukan oleh sebuah leadership seorang yang ditunjuk mengembang tugas dan amanah tersebut bagaimana mengorganisir mengimplementasikan dan mengevalusinya sekali lagi menteri sebagai jabatan politik tidak hanya diukur dari tugas pokok yang diatur dalam sebuah kalimat aturan tetapi dibutuhkan juga sosok yang punya etitude dan etos yang bisa mendorong pencapaian diinginkan namun sayangnya pada fakta persidangan juga terungkap bahwa sahbihi melakukan hal-hal nyengpat tanpa seizin sepengetahuan saya saya sangat mendukung program pemberantasan korupsi saya mengumumur semua program-program KPK di Kementan dan para penegak hukum dalam berbagai kegiatan di lingkungan Kementan terutama kami mendapatkan supervisi dan koordinasi yang tidak pernah berhenti khususnya pada Irjen dan semua Dirjen di Kementan termasuk mengkampanyekan semangat anti korupsi bagi Kementan maupun jabatan jabatan sebelumnya B jejak kehidupan pribadi dan riwayat pengabdian saya yang serat prestasi integritas dan tidak berberilaku korupatif yang mulia maaf tidak ria saya harus kemukakan ini saya adalah ISN dan birokrat birokrat karir yang telah mengabdi kepada negara selama lebih dari 44 tahun itu setengah lebih dari usia saya sebagai yang besar menjalani dalam posisi pengambilan kebijakan pimpinan wilayah mulai dari unit wilayah terkecil ke wilayah yang lebih luas saya sebagai lurah saya camat saya bupati saya wakil gubernur saya gubernur sehingga dipercaya sebagai menteri dengan serah kerenang hati saya sampaikan bahwa selama mengabdikan diri kepada bangsa dan negara sebagai pimpinan wilayah dan unit wilayah terrendah lurah sampai menteri saya menolehkan banyak prestasi izinkan yang mulia yang pertama saya menjadi lurah saya menerima penghargaan juara lomba desa seprovinsi Sulawesi Selatan pada saat menjadi pelaksana yang juga saat itu menjadi pelaksana tugas kepala desa Bontolangkas Akabaten Goa menjadi juara lomba desa tingkat Sulawesi Selatan saya selalu dengan prestasi yang kedua menjadi camat Toladan Sesulawesi Selatan yang pada tahun 1984 mendapatkan kesempatan menghadiri perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara pada saat itu bersama camat-camat Toladan di seluruh Indonesia saat itu saya merupakan camat termuda yang ada di Indonesia ketiga saat saya menjadi Bupati meraih penghargaan yang pertama tentu yang pertama aja penghargaan upakarti bidang pertanian dari Presiden Republik Indonesia 1997 penghargaan menggala karya Kencana tahun 1997 penghargaan bakti Koperadi dan pengusaha kecil dari Menteri Koperasi dan UKM 1997 penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial tahun 1998 penghargaan Satya Lencana Pembangunan tahun 2001 daerah percontohan otonomi pertama di Indonesia tahun 2001 di Kabupaten Golah yang merubah Undang-Undang nomor 5 tahun 74 tentang otonomi daerah dan itu dimulai dari Kabupaten yang saya pimpin yang lain adalah di Goa lah terfasilitasi perdamaian konflik Ambon dan konflik Poso yang dikenal dengan sebutan Dekrasi Malino I dan Malino II saya yang di lapangan yang mulia saat menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan saya meraih penghargaan 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 produksi beras di atas 5% mendukung P2BN 2008 penghargaan agroinovasi tahun 2009 penghargaan Satya Lencana Wira Karya 2003 penghargaan Satya Lencana Pembangunan Pertanian 2007 penghargaan sebagai relawan kesehatan atas individu yang sangat berkomitmen melakukan upaya kemanusiaan dan respon darurat bencana gempa di Tsunami Aceh oleh Menteri Kesehatan 2004 pada saat menjadi relawan Aceh saya membangun 2 rumah sakit darurat mengadopsi 20 anak yatim dan masiwa yang terancam putus sekolah dan akhirnya dan di tingkat akhir semester kok asnya akan putus oleh karena itu saya bawa ke Makassar bertempat di kedian rumah saya sebagai wakil gubernur diantara mereka sekarang ini rata-rata sudah menjadi dokter dan menjabat di beberapa instansi dalam dan luar negeri yang kelima saya menjadi gubernur Surah Islatan meraih penghargaan berjumlah 226 penghargaan antara lain bintang Mahaputra Udama pertanian oleh Presiden 2001 yang diserahkan oleh Presiden SPR bintang ini tertinggi di Indonesia ada bintang Mahapurta Nararia ada bintang Mahapurta tapi yang utama hanya saya yang merahinya sebagai gubernur kepala daerah tanda kehormatan Samkarya Nugraha Prasamia Purna Karya Nugraha oleh Presiden Republik 2014 hanya tiga gubernur merahin Aswar Anas di Sumatera Barat Suparjo Rustan di Jawa Tengah dan saya Sahrul Yasilimbo di Sulawesi Selatan yang ketiga penghargaan sebagai provinsi terbaik dan pelayanan pukli dari Ambushman Republik 2015 penghargaan satelit secara pembangunan pertanian atas peningkatan produksi beras dari Presiden Republik Indonesia tahun 2008 dan 2009 saya mendapatkan gubernur terbaik pada penghargaan kepemimpinan daerah atau Leadership Award oleh Menteri Dalam Negeri 2018 saya mendapat penghargaan Astabrata Widia Utama Pamong oleh Institut Pemerintah Dalam Negeri 2018 saya mendapatkan perigat wajar tanpa pengisian 7 tahun berturutur di bidan pemeriksaan keuangan dari tahun 2011 ke 2017 ada pun perganelan yang tidak sempat saya sebutkan terlampir dalam playdo ini yang mulia yang 6 saat menjadi Menteri Pertanian saya meraih 71 penghargaan diantaranya penghargaan dari Menteri Koordinator Bidan Ekoekonomian tentang pencapaian penyaluran kredit usaha rakyat pertanian tahun 2020 penghargaan sebagai tokoh inspiratif pertanian Indonesia tahun 2023 penghargaan sistem pertanian pangan tangguh usaha sembada beras tahun 2019 2021 yang ditujukan pada Presiden Republik Indonesia oleh International Rice Research Institute IRI tahun 2022 penghargaan pengalaman barang dan jasa tahun 2020 dengan kategori paling transparan oleh kebijakan pengalaman barang dan jasa pemerintah atau LKP 2020 penghargaan KPPU award tingkat pusat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha tahun 2022 penghargaan Merdeka Award kategori program inovatif kementerian pada saat COVID-19 tahun 2021 pengendalian pengendalian penularan penyakit mulut dan kuku PMK dari World Organization for Animal Health Organisasi Kesehatan Hewan Dunia di bawah PBB yang ketiga yang lain penghargaan atas upaya dalam penggerakan sektor perintanian menjadi suasembada beras oleh Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia penghargaan Kementerian Kementerian Terbaik Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik oleh Kementerian Komunikasi dan Infokom tahun 2019 saya dipercaya menjadi ketua asosiasi pemerintah Provinsi Indonesia seluruh Indonesia yang menanggi seluruh gubernur seluruh Indonesia selama dua priode yang lain yang lain di Roma saya terpilih sebagai ketua G20 dunia di Forum FAO penghargaan kementerian pengelola informasi dan komunikasi yang ketujuh saya dipercaya menjadi ketua asosiasi pemerintah provinsi yang menanggi seluruh gubernur saya juga sebagai ketua kuartir daerah gerakan Pramuka Sulawesi Selatan dan mendapatkan penghargaan rencana melati sebagai tanda memiliki jasa pemahagian yang luar biasa bagi gerakan Pramuka kesembilan mendapatkan penghargaan akademik dari beberapa universitas dalam dan luar negeri antar lain Universitas Tun Hussein On Malaysia sebagai dokter honoris causa HC urusan pertanahan dan fasilitas infrastruktur tahun 2016 Universitas Sultan Sainal Abidin Unis Terengganu Malaysia sebagai dokter honoris causa bidan pengurusan dan kepimpinan segalus mendapat penghargaan dari bapak pencutus dan penggerak inovasi pendidikan Sulawesi Selatan oleh Yayasan di Raja Sultan Misan Terengganu Malaysia pada tahun 2017 saya mendoktorkan kurang lebih 500 orang dari Sulawesi Selatan antara lain ke perguruan-perguruan tinggi ini yang lain adalah Universitas Hassanuddin telah memberikan saya gelar Profesor Kehormatan dalam Tata Negara dan Kepemerintahan tahun 2022 yang sebelumnya menyelesaikan program S3 doktor di bidang hukum ketahanan negaraan dan pemerintahan di hal judul penerapan prinsip God Governance dalam pengawasan pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar saya sebagai dosen pro di ilmu sosial dan politik fakultas ilmu sosial dan politik 2018 yang ke sepuluh yang mulia bahkan saya mendapatkan penggaraan dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berupa penggaraan anti-gratifikasi terbaik tahun 2018 penggaraan pengelolaan LKPN terbaik 2019 sertifikasi aksi nasional penjagaan korupsi AMK atas penggaraan data penyaluran subsidi pupuk dan pengampatan dan puluhan daerah wilayah bebas korupsi oleh KPK ditetapkan di hampir seluruh Indonesia yang saya miliki di dapetnya mulia majelis hari perkenaan saya untuk mempresentasikan sebagian capaian kinerja saya sebuah Menteri Pertanian yang mempunyai dampak pada pembangunan nasional yang menyita hampir hampir seluruh aktivitasan maaf ada yang terlangkai ini dihadapan yang mulia majelis hakim perkenaan saya untuk mempresentasikan sebagian capaian kinerja saya sebagai Menteri Pertanian yang mempunyai dampak pada pembangunan nasional yang menyita hampir sebagian besar aktivitasan selama bertugas sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju diwapimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin pada Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian tahun 2021 Bapak Presiden Jokowi Dodo membenarkan bahwa sektor pertanian telah menjadi sentra di masa pandemik Presiden menggarisbawai sembilan isu strategis dalam pembangunan pertanian di awal dengan menyoroti peringatan food agriculture organisator atau FAO tentang potensi krisis pangan sehingga pengelolaan yang berkait dengan pangan dan pertumbuhan pertanian perlu dilakukan maksimal pengelolaan pangan dan pembangunan pertanian khususnya terkait dengan komoditi bahan impor seperti kedelai jagung gula bawang putih dan beras harus disiruskan pengembangan lumbung pangan atau food estate pengembangan pertanian dengan skala ekonomi luas pemaksimalan teknologi pertanian penerapan harga yang kompetitif dan bersaing menjadi serotan Presiden Jokowi Dodo untuk mengoptimalisasi pembangunan pertanian Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Jokowi Dodo juga dalam pidatonya pada pembuangan sensus pertanian pada 2023 mengingatkan kemungkinan krisis pangan besar yang akan diakibatkan cuaca ekstrim dan perang di Eropa yang terus bergejola ancamannya adalah 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelebaran yang mulai izinkan saya menunjukkan video pidato Presiden pidato Presiden adalah kepotensi pandemi COVID-19 sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral kita tahu FAO memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan hati-hati mengenai ini hati-hati akibat pembatasan mobilitas warga dan bahkan distribusi barang antar negara distribusi pangan dunia menjadi terkendala dan kita tahu beberapa minggu hari terakhir ini urusan yang berkaitan dengan tahu dan tempe kedelai menjadi masalah juga karena tadi yang saya sampaikan kita tahu penduduk Indonesia sudah 270 juta lebih oleh sebab itu pengelolaan yang berkaitan dengan pangan itu betul-betul harus kita seriusi pembangunan pertanian betul-betul harus kita seriusi secara detail terutama saya ingin menggarisbawahi terutama yang berkaitan dengan komoditas pertanian yang impor kedelai hati-hati jagung hati-hati gula hati-hati ini yang masih jutaan-jutaan jutaan ton bawang putih beras meskipun ini sudah dua tahun kita hampir dua tahun kita enggak impor beras ini saya mau lihat betul lapangannya kondisinya seperti apa apakah konsisten bisa kita lakukan untuk tahun-tahun mendatang tetapi yang tadi saya sampaikan barang-barang ini harus diselesaikan urusan bawang putih urusan gula urusan jagung urusan kedelai dan komoditas yang lain yang masih impor tolong ini menjadi catatan dan segera dicarikan desain yang baik agar bisa kita selesaikan menurut saya tidak bisa kita melakukan hal-hal yang konvensional yang rutinitas monotone seperti yang kita lakukan bertahun-tahun kita harus membangun sebuah kamasan yang ekonomik skill gak bisa kecil-kecil lagi disebab itu kenapa saya dorong food estate ini harus diselesaikan diselesaikan semuanya punya sense of crisis tiap hari kita mendengar mengenai krisis pangan bayangkan 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut dan ini yang betul betul mengenaskan 19.700 orang setiap hari meninggal karena kelaparan kita patut bersyukur bahwa bulan Agustus yang lalu kita mendapatkan sertifikat pengakuan bahwa Indonesia sudah swaha sebatas berat sejak 2019 yang mulia yang kami hormati gak bisa penuntut umum dan setiha terhadirin sekalian yang kami menggunakan ada pun capaian tersebut kami akan uraikan sebagai berikut walaupun singkat-singkat yang pertama yang pertama peningkatan nilai dan pertumbuhan PDB sektor pertanian Indonesia berdasarkan nilai konsan dan harga berlaku yang pertama yang pertama pada tahun pada tahun 2020 nilai harga konsan Rp1.770 triliun dan nilai harga berlaku Rp2.120 triliun pada tahun 2021 nilai harga konsan Rp1.870 triliun dan nilai harga berlaku Rp2.250 triliun pada tahun 2022 nilai harga konsan Rp2.250 triliun nilai harga berlaku Rp2.430 triliun data ini bukan data komentan data ini data BPS statistik yang digunakan resmi oleh negara sebelum yang kedua sebelum pencapaian tahun 2019 indeks produksi pertanian nasional 2020-2002 yang stabil dan meningkat pada tahun 2022 indeks produksi pertanian sebesar 167,55% pada tahun 2021 indeks produksi pertanian sebesar 166,49% pada tahun 2022 indeks produksi pertanian sebesar 175,75% yang ketiga nilai tugar petani atau nilai kesejahteraan petani yang meningkat dan terus bertambah yang sebelumnya dari 99% pada tahun pada tahun 2020 nilai tugar petani sebesar 105,83% pada tahun 2021 nilai tugar petani sebesar 104,64% gak pernah dicapai sebelumnya pada tahun 2022 nilai tugar petani sebesar 107,33% nilai tugar nilai tugar usaha pertanian dari tahun 2020 yang awalnya dari hanya 90% pada 2020 nilai tugar usaha pertanian mencapai 105,12% pada tahun 2021 nilai tugar usaha pertanian sebesar 104,9% pada tahun 2022 nilai tugar usaha pertanian sebesar 107,49% yang kelima peringkatan nilai ekspor pertanian jadi bukan impor pak pertanian ekspor pada tahun 2022 beras 366,151 kilogram setara dengan 14 triliun 173,572,000 jagung kita ekspor 64,272,452 kilogram setara dengan 231 triliun 224,760,000 bertambah pada tahun 2021 beras menjadi 3,261,400 kilogram setara dengan 36 triliun 479,814,000 jagung jagung 3,476,208 kilogram setara dengan 153 triliun 293,210,000 rupiah serta pada tahun 2022 beras 2,962,875 kilogram setara dengan 29 triliun 0,36,640,000 rupiah jagung 161,434,540 kilogram setara dengan 743,740,000 bertambahnya penyerapan 8 kerja dalam sektor pertanian penyerapan 8 kerja dalam sektor pertanian 2019 jumlahnya mencapai 31,87 juta orang meningkat pada tahun 2020 mencapai 35,25 juta orang pada tahun 2021 jumlahnya menjadi lebih besar karena masa covid dia masuk menjadi 37,13 juta orang tahun 2022 meningkat jumlahnya sebesar 37,84 juta orang adapun pencapaian dibahas di atas sangat dipengaruhi keadaan pendami covid serta kondisi global dunia antar lain peran dagang perubahan iklim dan konflik antar negara tentunya kesemua ini dibutuhkan usaha dan kerja keras yang terarah fokus lebih mengutawakan kesejahteraan rakyat dan keselamatan rakyat bangsa dan negara utamanya memberikan kepastian terhadap daya tahan jaminan kepada rakyat dalam kebutuhan konsumsi hidup mereka seperti dalam asas yang menyebutkan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi solus populi suprema lex hal tersebut juga diapresiasi oleh wakil presiden pada acara penghargaan adikaria pembangunan pertanian 2023 dengan menyatakan bahwa sektor pertanian Republik Indonesia mengalami pertumbuhan positif akibat sektor ini mampu menjadi bantalan ekonomi di tengah kompleksitas pandemik COVID-19 dampak perubahan iklim dan ketegahan geopolitik yang ada sehingga sangatlah tidak berkesempatan bagi saya mengkonfirmasi yang mulia hal-hal teknis kerumah tanggaan dan operasional teknis di tengah kesibuan saya untuk mencapai target target krusial demi kepentingan bangsa dan negara 10 orang kelaparan akan menjadi suatu isu besar bagi bangsa ini akan menohok masalah ekonomi kita masalah pemerintahan masalah sosial akan terpicu masalah politik akan terpicu dan masalah kemana akan terpicu Indonesia tidak lagi baik-baik bahkan yang mulia izin saya Papua bersoal dengan makanan saya harus ke Papua menyelesaikan semua ini yang mulia majelis hakim semangat dan tekat hidup saya adalah hanya untuk mengabdi bagi bangsa dan negara dan berguna bagi sesama serta menjadikan bagian ini adalah ibadah dalam kehidupan saya dan alam semesta tidak sehatupun niat dan watak karakter saya untuk berperilaku korupstif mengimis-mimis minta dari bau tidak saya tidak biasa saya mulia juga selama mengabdi di daerah saya berperilaku korupstif tentu saya sudah pasti berurusan dengan hukum begitu pula aparat pengawasan internal pemerintah maupun DPR sudah melakukan koreksi serta di era transparan saat ini PR yang bebas serta masyarakat yang semakin tinggi kualitasnya pemikirannya pasti akan dengan masyib dan lanteng menyorakan perbuatan tercelah saya kenyataannya semua hal itu tidak pernah terjadi bahkan saya menjadi bupati selama dua priode saya menjadi gubernur selesai untuk dua priode yang menunjukkan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja maupun integritas saya tegasnya saya selama ini selain berupaya untuk membaktikan diri dan berguna bagi bangsa dan negara juga berupaya selalu menjaga dan mempertahankan integritas saya karena itulah maka saya memberanikan diri pernah mengajukan permohonan agar Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang saya hormati dan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kalak berkenan menjadi saksi adecar saya kemarin mengapa ketika saya menjawab sebagai Menteri terhadap saya disangkakan dia melakukan perbuatan korupsi apabila saya memang berniat melakukan itu saya pasti sudah melakukannya sejak dari dulu menjabat di daerah dan apabila harus terjadi dengan rentang waktu karir saya sebagai birokrat yang panjang saya pasti akan sudah menjadi salah seorang yang sangat punya kekayaan rumah saya kalau banjir masih kebanjiran Bapak yang di Makassar itu saya tinggal di PTN tidak biasa disokok-sokok orang tidak biasa tunjukkan saya yang pernah menjabat ada pun periburan yang saya dapatkan selama ini hanyalah dari honor dan uang perjalanan dinas yang selalu saya tanyakan kepada saudara Kasdi dan Panji dan keduanya selalu menjawab biaya tersebut semua sudah sesuai aturan dan kata-kata khas yang selalu saya ingat ini sudah dipertanggungjawabkan Bapak ini sudah menjadi hak menteri Bapak Allah Rasulullah tidak jadi sebayang saya kalau dia tidak sebut itu setiap saya hati-hati uang ini terkadang saya berpikir dan berasumsi bahwa apakah karena alasan politik saya dijadikan target proses hukum apakah karena partai dimana saya beraktif asas politik sebelumnya terkadang berbeda pilihan dan keinginan pemegang kekuasaan tertentu tetapi ternyata tidak saya harus berproses sesuai dengan aturan dan saya siap menerima apapun risikonya yang benarkah asumsi banyak orang bahum menjadikan sebagai alat kekuasaan menanggung politik ini banyak disampaikan pada saya padahal orang yang berbeda hukum digunakan untuk membukkan pihak lawang walau alam bis sabab hanya Allah yang mengatai kebenaran yang sesungguhnya saya berproses ini semua pertanyaan yang disampaikan yang dilempar lempar orang di setiap ujung saya bertemu yang disampaikan oleh istri dan anak saya apabila apabila saya terlihat apabila saya terlibat yang mulia dalam satu proyek yang disanggalkan oleh kementerian pertanian yang saya pimpin kemudian saya terindikasi melakukan penyalahgunan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara saya mungkin masih bisa menerima abal ini nyatakan tersangka tetapi dalam perkara ini sama sekali tidak ada proyek strategi nasional yang disebut penyagulah dan perizinan dari rekomendasi maupun proyek di kementerian itu nilainya terliunan yang mulia nilainya terliunan dan jisang kutuban terhadap saya impor beras 2 juta ton semua ini saya kehilang tidak boleh ada seperti itu di kementerian impor buang tidak boleh ada jatah menteri di situ tidak boleh saya dilawan rame-rame karena saya melarang impor dari dalam ternyata saya harus di penjara memang hal ini berbeda dengan ditersangkannya beberapa menteri atau beberapa pejabat yang kita baca bahwa dia tersangkup masalah proyek dia tersangkup masalah reizin dan rekomendasi saya enggak saya sampai hari ini terus bertanya wah saya jadikan tersangka yang di saat-saat terakhir ini saya permohon agar penegakan keadilan dengan putusan bebas yang mulia disamping masih bertanya mengapa saya dijadikan sebagai tersangka dan terdakwa saya terus bertanya mengapa saksi-saksi memberi keterangan yang beberapa diantaranya memberatkan saya padahal saya yakin keterangan itu tidak benar apakah para saksi tersebut memberikan keterangan dalam keadaan tidak bebas apakah mereka mendapatkan tekanan atau ancaman sehingga memberikan keterangan secara tidak jujur walau alam bisyabab hanya Allah yang mengatai kebenaran yang sesungguhnya menurut pada ajaran ilmu hukum bahwa lebih baik membebaskan seratus orang bersalah daripada menghukum dan membuat sengsara satu orang yang tidak bersalah it's better hundred guilty person should escape than one innocent person should suffer makhali karena tidak terdapat bukti sah menurut peraturan perundang-undangan maupun fakta yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan saya maka patut dan adil saya bermohon untuk diputus bebas terlebih lagi kondisi kondisi kesehatan saya pada usia yang sudah berumur saat ini yang mulia para JPU yang ada saya yang saya cintai mau menjadikan pertimbanganmu yang mulia saya pernah mendapat pengobatan dan operasi rebektomi paru yang mulia dimana paru-paru sebelah kanan saya seperti telah diangkat karena terindikasi awal adanya cancer operasi tertulur berlangsung di rumah sakit Klin Egil, Singapura demikian pula kondisi kesehatan istri saya yang sudah tiga kali lumpuh dalam perawatan pembantuan dokter kena sakit berkelanjutan mohon kepada yang mulia Majelis Hakim dengan harapan alasan kemanisian untuk menjadikan sebagai pertimbangan pada kesempatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama proses persidangan ada tingkah laku perkataan yang menjinggung perasaan yang mulia Majelis Hakim adik-adik saya penuntut umum dan para panirta serta pengunjung sidang karena hal sesungguh bukan tendensi kepada orang per orang tapi lebih pada kultur budaya yang melekat pada karakter saya sebagai orang Bugis Makassar terutama dalam penurut kata-kata atau dialektik saya yang mungkin salah tidak ada niat sama sekali dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang mulia Majelis Hakim penasihat hukum saudara-saudara saudara kandung saya keluarga saya sahabat dan handai tolong serta pengunjung sidang atas dukungan dan perhatiannya selama persidang ini berlangsung saya juga minta maaf kepada Majelis Hakim dan seluruh masyarakat Indonesia khusurnya suku Bugis Makassar Toraja dan Mandar serta juga kepada pemerintah Republik Indonesia dan keluarga sahabat kolega yang apabila selama ini berlaku saya sebagai Menteri Pertanyaan dianggap tidak berkesesuaian dengan pandangan dan situasi yang ada isinkan saya menyampaikan tak lupa terima kasih saya kepada rekan-rekan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju lebih khusus dan utamanya kepada Bapak Presiden Joko Widodo Bapak Wakil Presiden K.H. Ma'ru Amin yang telah memberikan amanah kepada saya dan selama ini mendampingannya dengan ketat juga kepada Bapak Sudiapalo selaku pimpinan Partai Nasdem yang saya banggakan atas kepercayaan politik dan persahabatan selama ini terjalin dengan baik yang dengan perannya konsisten selalu memberi arahan dalam membangun komitmen kebangsaan memberikan kesempatan saya menduduki Jabatan Menteri Pertanian sehingga berkesempatan berbakti untuk usaha dan bangsa melalui pengabdian saya di Kementerian Pertanian dengan segala capaian keberhasilan dan tentu terdapat kekurangan dengan ini saya mau maaf saya berharap Bang Surya Pahlo tetap dirahmatkan Allah SWT dan tetap tegar mencurahkan perhatian untuk kemajuan bangsa dan kejayaan Partai keadaan apapun dalam kedukaan sekarang ini saya selalu berdoa agar Bang Surya Pahlo tetap sebagai abang yang sangat saya kenal baik pemikiran ucapan sikap kenegarawannya dan saya suka mengayomi dan memihak kepada kebenaran yang suka mengayomi dan memihak kebenaran hormatmu buat ku abangku semua kehubungan antara saya dengan semua pihak tetap terjalin dengan baik dengan falsafah suku Bugis yang mulia yang berarti biarpun bumi bergenjang tanah bergemur kita tetap harus bersaudara kepada orang tua saya saya bersimpu maaf atas peristiwa ini ampunkan segala hilap dan kesalahan saya di ujung telapak kakimu saya berharap pintu keabadian untukku tak ada lagi rumah senyaman pangkuanmu ibu saya berusia 94 tahun ya mulia lima kali menjadi anggota DPR ayah saya lima kali menjadi bupati ayah saya tentara ya mulia dan salah satunya saya ingat sebagai laki-laki kamu gak boleh bohong dan saya masih pegang ya mulia sampai sekarang insyaallah istrikan pula saya menyampaikan pesan kepada keluarga saya lebih khusus istri saya yang mulai tahun hari ini carilah tangan yang menggenggam kita saat kita jatuh carilah mata yang selalu melihat kebaikan kita saat kita tidak sempurna hati yang senantiasa menerima kelemahan dan keburukan kita ketika berada di titik terendah dalam kehidupan semua orang ibu anak-anakku cucuku bisa menemani senangmu tapi tidak semua orang bisa menemani susahmu berbagai ujian dan cobaan yang saya hadapi sejatinya hanyalah menambah rasa suku saya kehadirat Allah SWT Tuhan tempat saya meminta pertolongan Tuhan yang hanya kepadanya lah saya menyembah sepenuhnya saya meyakini apapun yang saya alami dan hadapi tidak lain merupakan garis takdir yang telah ditetapkannya hanya kehilasan dan rasa syukur yang patut saya perjatkan kepadanya terkhusus istri saya Ayun Sri Arahab yang hari ini bertepatan pada tanggal lahirnya pada saat saya disidang dua kakak saya meninggal yang mulia makanya yang sering mengawal saya di persidangan ini meninggal yang tegak dan istri saya tegak mendampingi saya dalam segala peristiwa menjadi sumber kekuatan saya belahan jiwa yang selalu menjadi tempat saya pulang juga anak-anakku Indira Cundatita Sahrul Putri Kemal Redindo Sahrul Putri dan juga Almarhum Rindra Sujiwa Sahrul Rizka Mulfi Lutfi mereka ditempat dengan tanggung jawab yang besar juga cucu saya yang saya sangat cintai selalu tidur bersama saya yang mulia Adit Tendribilan Radisa Melati Sofia Sahri Putri Dindo Bintang Nugraha Putra Dindo kepada kalian lah risalah kecil ini saya sembahkan biarlah biarlah catatan kecil menjadi pengingat bahwa betapa luar biasa ujiannya menimpa kita sebuah keluarga dipertemukan dalam ruang sidang dan didadili bersama tidak pernah saya pernah mendengar ada mulai dari cucu sampai kakeknya berada dalam sal persidang baru di tempat bahkan tidak hanya itu seluruh tunjuk seluruh telunjuk seolah-olah menuding-nuding saya dan kalian tanpa memberi ruang yang cukup bagi kita untuk mengatakan kebenaran ketahulah betapa saya sangat bangga dan mencinta ketabahan dan ketegakan ketegakan kalian juga yang sejatinya membuat kita mampu melewati ini semua catatan kecil ini akan menjadi pengingat pengobat pembelaan atas seluruh framing jahat dan tidak atil atas permasalahan yang saya dan kalian hadapi yang secara sengaja dilakukan untuk menghina merendahkan derajat saya dan kalian yang terbangun puluhan tahun yang ada tetap yakinlah Allah tidak tidur dan akan melihat kebenaran yang pernah kita lakukan janjinya bahwa kebenaran pada akhirnya tidak pernah bisa dikalahkan ia bisa disalahkan tetapi tidak bisa dikalahkan dibalik semua yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi hikmah yang luar biasa besar bagi kita semuanya kiranya Allah subhanahu wa ta'ala terus memaham dan meridai kita semua amin ya Allah ma'amin majlis hakim yang mulia yang terakhir saya bukan penjahat yang mulia apalagi pemeras saya bukan pengkhianat saya ini pejuang dari negara bangsa ini saya belum pernah dihukum yang mulia saya menyesali perbuatan saya saya siap bertanggung jawab yang mulia namun saya ingin bertinggalkan untuk saya bisa bebas dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta di sisa hidup saya di umur 70 tahun bersahakan di atas makasih mohon kepada yang mulia hakim atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dirandasi hati nurani untuk memutuskan kepada saya putusan bebas atau putusan yang seadil wa bilahi tobi wa hidayah terima kasih yang mulia JPU PH dan seluruh hadirin semoga ridha Allah bersama kita kita semua tetap dalam hidup dan seluruh hadirin Assalamualaikum Warahmatullahi 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 izin saya menyerahkan silahkan terima kasih terima kasih terima kasih